Mudah-mudahan hidup setengah tahun, jangan mati baru kita tahu, itu terlambat. Ukwah Basaria, seluruh dunia saudara, Amerika, Yahudi, semua saudara, kita benci sifatnya, bukan orangnya. Kita benci lalatnya, bukan lebahnya. Di mana lebah atau lalat? Tolong, jangan lalat di dalam, lalat tolong di luar, lebah bermanfaat. Saya yakin pengertian ini, Ukwah Basaria. Inilah kemuliaan ilmu cengho, jepakan, Berlomba-lomba kerja kebajikan, berlomba-lomba kerja kebaikan, agama menyelesaikan dunia ini, agama. Karena agama, badan ditutup, muka dibuka, jangan tebalin, muka ditutup, badan dibuka. Agama menyelesaikan, agama adalah fundasi, kita bisa tenang kena fundasi. Agama, ini pengertian hidayah, sehingga perbedaan kita. Yakin berpolitik, berapapun, kau tidak ngerti ini, kasianlah berpolitik. Itulah kebabrasan. Karena kita punya nenek moyang, kita punya yesterday, seperti ART punya yesterday, Amerika, Australia, sejarahnya lain. Ini pengertian mudah-mudahan, fasta bikul hera. Saya yakin berapapun, ngerti insya Allah. Manusia bekerja, Tuhan melihat, bukan aku tidak balas, tunggu waktunya. Bayangkan, hokcong i thaisan. Kalau kita demi rakyat bangsa, mati kita kayak gunung thaisan. Luar biasa ilmu cengho. Kita lihat tentara polisi kita, ini ahli keluarga, suatu yang mati dia, sadar dia orang mulia. Umur terbatas, tapi demi negara bangsa tidak terbatas. Dalam keadaan negara aman, apakah pasukan militer cukup berleha-leha? Apel pagi, latihan rutin, terima gaji, tidak begitu ceritanya. Tanah warga, satu, kami warga negara-negara persatuan Republik Indonesia yang bersedikan Bancasila. Dua, kami Patriot Indonesia bertukung, serta pembela itu bagi negara yang bertanggung jawab dan tidak pernah menyerah. Tiga, kami Satria Indonesia yang bertakwa, patung, Jawa Esa, serta pembela durang- 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 durang. Adalah, dua, kami hajurit tentara nasional Indonesia adalah bayar kari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami hajurit tentara nasional Indonesia memegang teguh, ciplin, patung, tetap, ada pembela, serta tinggi, kami berkhormatan. Seorang perwira tinggi di dunia kemiliteran untuk bertahta di kursi kehormatan bersandang Panglima Tentu memerlukan proses perjuangan yang tidak bisa ditawar-tawar melalui beberapa tahapan jenjang karir dan memiliki reputasi yang berkualitas tinggi. Begitulah pencapaian Mayor Jenderal TNI Tribudi Utomo SA, salah satu putra terbaik bangsa kelahiran Kota Solo, Jawa Tengah 6 Februari 1971 sejak tanggal 27 Juni 2022 menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer 6 Mula Warman, Kalimantan Timur. Yang saya hormati Bapak Aslendam Namu Warman, Kirdam Namu Warman, Kapok Sahli Pandam Namu Warman, Yang saya hormati Aslendam Namu Warman dan para asisten Aslendam Namu Warman, Yang saya hormati Tananus Dombayar Balikpapan, Yang saya hormati Kapolres Tak Balikpapan dan Pokok Bimda Balikpapan, Yang saya hormati Ketua Besit Kartika Jendekirana, PD 6 Mula Warman, Yang saya hormati Ketua Kuartir Gerakan Pramuka Daerah Tambang Ranting beserta para pengurus Gerakan Pramuka yang hadir dan tamu undangan dan adik-adik beserta perkemahan Sabtu Minggu Saka Wira Kartika yang saya banggakan. Kepada seluruh pihak panitia yang telah merencanakan dan menyiapkan kegiatan sehingga berjalan dengan baik, semoga kaitan ini juga tidak hanya menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan tentang keperamukaan, tapi juga memberikan pemahaman tentang kesadaran terhadap lingkungan, yang merupakan tanggung jawab moral sepuluh lapisan masyarakat tanpa terkecuali anggota Pramuka. Kamu undangan dan peserta pesami yang saya banggakan, TNI Angkatan Darat melaksanakan pembinaan ke Pramukaan Saka Wira Kartika sebagai bentuk tanggung jawab moral dan panggilan jiwa untuk membina peserta membentuk generasi muda agar memiliki karakter dan mewasan kebangsaan yang kuat sehingga menjadi generasi yang mampu mengisi kemerdekaan yang berdanggaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seselenggaranya kegiatan pesami ini ditujukan kepada generasi muda. Semoga Tuhan yang mahasiswa dan hati-hati-hati memberikan bimbingan pertunjuk kepada kita sekalian dalam mempersembahkan yang terbaik kepada bangsa dan negara tercinta. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om Namu Budaya Salam Kebajikan Jakarta 3 Februari 2024 Kepala Staff Angkatan Darat Marulish Manjuntak MSC General TNI. Mungkin ini cara lain bagi Maijen TNI, Tri Budi Utomo dalam menghikmai menyambut hari kelahirannya. Tidak harus melakukan napak tilas ke Solo, berkumpul teman-teman sekolah atau teman-teman main, berreuni ketawa tiwi tiuk lilin bakar sate sambil bernyanyi ria, meluapkan segala kegembiraan. Justru yang Maijen TNI Budi Utomo lakukan, tanpa uniform beratribut kemiliteran dengan kilau dua bintangnya, malah bersama pasukan disertai para siswa-siswi SMA, mengajak ke Pantai Lamaru Balikpapan, menggelar upacara, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu ramai-ramai pergi ke pantai menanam tumbuhan mangrove. Itulah pilihan terbaik bagi Maijen TNI Budi Utomo sebagai pemimpin yang ingin menoreh sejarah di Pantai Lamaru, tidak menyianyikan waktunya dalam masa bertugas mengemban amanat negara demi rakyat, membuat program yang bermanfaat untuk menciptakan pembelajaran kepada dunia pendidikan dalam mencintai dan merawat lingkungan, menanam tumbuhan mangrove yang terkenal dengan manfaat bagi satwa air dan menjadi kebutuhan hidup manusia. Sudah bisa dipastikan ada sisi lain yang hendak dikabarkan Maijen TNI Budi Utomo, bahwa dunia militer bukan hanya sebatas berurusan dengan senjata, menyiapkan ketahanan pasukan apabila negara dalam keadaan darurat menghadapi perang, sedangkan dalam keadaan negara aman. Apakah pasukan militer cukup berleha-leha? Apel pagi, latihan rutin, terima gaji, tidak begitu ceritanya. Justru, harus menciptakan gerakan lain, berkontribusi dengan dunia pendidikan, komunitas, dan masyarakat umum melakukan gerakan kebersamaan seperti apa yang dilakukan saat ini, ramai-ramai membudidayakan tumbuhan mangrove di pantai Lamaru Balikpapan. Sehingga hubungan antara militer dengan rakyat tidak berjarak, senantiasa asyik berkolaborasi dalam kegiatan yang mengandung manfaat bagi kehidupan manusia sebagai wujud implementasi bahwa Induk Semang Tentara adalah rakyat semesta raya. Haji Muhammad Yosutomo Atas nama keluarga besar pengelola pantai Lamaru Balikpapan Yayasan Pendidikan Fasta Bikul Khairat Horum Kebangsaan Kalimantan Timur Sumber Mas Group Senyur Group Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-53 Mayor General TNI Tribudi Utomo SE Pangdam 6 Mula Warman Kalimantan Timur General Dengan api semangat Sabta Marga di dalam dadamu dan tongkat komando mengacung ke udara berpijak di bumi merah putih Tetaplah tegak kokoh menjadi benteng raksaksa Negara Kesatuan Republik Indonesia Pada mu negeri Kami berjanji Pada mu negeri Pada mu negeri Kami berpati Pada mu negeri Pada mu negeri Aku bangsa Aku bangsa Cinta Indonesia Pada mu negeri Pada mu negeri Pada mu negeri Pada mu negeri Bapak Aami Terima kasih Kami berpati Yurubut Pada mu negeri Su Bourassa